Baik, ketemu lagi dengan Mufit disini. Sesi kali ini kita akan membahas tentang ini, tentang tips Windows, terutama tentang Microsoft Office. Office apa yang kita bahas? Yang ingin saya bahas adalah mengunci dokumen. Dokumen Office terutama, yaitu bagaimana dokumen Word, Excel, dan PowerPoint. Kita akan coba kunci dokumen itu, sehingga tidak bisa diedit, atau mungkin mau di cut, copy, paste, dan sebagainya tidak bisa, karena kita coba kunci dokumen itu. Gimana? Jadi, tidak bisa orang copy paste, tidak bisa. Asik ya, kita akan coba di sesi kali ini. Ini adalah video tutorial ke 366. Jadi, bagi kawan-kawan yang menginginkan dari video ke satu, video pertama, sampai video terakhir, insya Allah update satu hari, satu video tutorial, cek aja di Instagram saya. Cek ya. Silahkan ini, yang ini nih. Di follow aja, silahkan. Bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini, ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari, satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yuk, kita mulai aja video ke 366. Kunci, dokumen, Excel, Word, dan PowerPoint. Dan mudah. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, saya dari dokumen Microsoft Word. Di sini. Saya punya dokumen di sini. Ini dokumennya masih belum dikunci. Terlihat bahwa, kalau di blog, klik kanan, cut, copy, masih bisa aktif. Cara agar kita bisa kunci, sehingga di blog ini tidak bisa, terus di klub tombol cut, copy, paste, semuanya nggak bisa aktif. Caranya adalah, di bagian tab review, setelah itu ada restric editing. Restric editing, pilih yang nomor 2. Editing Restriction. Setelah itu pilih yang filling in form. Filling in form, setelah itu yes. Start enforcing protection. Klik. Isikan passwordnya. Silahkan isi passwordnya, bebas, mau angka, mau huruf, kombinasi angka dan huruf, dan sebagainya. Oke. Jangan sampai lupa ya passwordnya. Ini sudah restric editing. Your permission ini. Your document is protected from unancial editing. jadi nggak bisa di edit. Kita lihat, apakah benar nggak bisa di edit? Ternyata benar. Nggak bisa. Nggak bisa di apa-apain ini sudah. Mau di klik kanan, mau apa-apa, nggak bisa ini. Saya lagi klik kanan ya. Nggak bisa. Klik kanan, nggak bisa, nggak bisa di apa-apain, karena memang di edit. Cara membukanya bagaimana? Tinggal di restric editing, lagi di bagian sini ya. Restric editing, setelah itu nanti stop. Isikan password, terlihat di stop. Maka akan bisa di edit kembali. Oke. Satu sudah untuk yang Microsoft Word. Sekarang saya berpindah lagi ke yang Microsoft Excel. Saya coba buka yang dokumen Microsoft Excel. Misalkan ada ini. Ini ada sebuah dokumen Excel. Caranya gimana ketika kita pengen mencoba untuk mengunci dokumen itu. Cara juga sama. Di bagian tab review, setelah itu di sini ada dua, ada dua, apa namanya, ada dua opsi. Protect Sheet, Protect Sheet, atau Protect Workbook. Saya pengen Protect Sheet ini aja. Seet yang pertama berarti saya Protect. Di sini juga sama. Isikan passwordnya. Oh, ini ternyata sudah saya kunci ya. Saya Protect ini. Protect dulu. Kita coba Protect. Kita lihat. Saya akan coba di sini. Saya edit. Saya masuk ke salah satu cell. Saya mengetik. Ternyata ada tulisan The cell chart you are trying to change protected sheet. Berarti tidak bisa di edit. Ini saya masuk ke salah satu cell. Saya coba edit ya. Ini dengarkan keyboard saya. Tidak bisa. Jadi ketika kita coba Protect di sini. Kalau Un Protect, kita coba Un Protect. Sekarang kita isikan password. Sudah. Ini sudah tidak di Protect. Kita coba. Masukkan ke sini. Coba. Ternyata bisa. Oke. Ini ya. Jadi ada dua pilihan. boleh Protect sheet atau Protect workbook. Yang ini juga sama saja. Isi password. Maka nantinya si workbook ini tidak bisa di edit. Nantinya. Begitu. Kawan-kawan. Simple untuk Microsoft Excel. Sekarang kita ke Microsoft PowerPoint. Apakah sama? Sama? Sama apa enggak? Dicoba saja kita ya. Baik. Sekarang kita coba untuk PowerPoint. Bentar. PowerPoint saya coba buka yang mana ya. Kira-kira saja ya. Kayak. Ini. Misalkan ada file presentase seperti ini. Ketika saya coba cek di review. Di bagian review di sini. Tidak ada tuh yang apa namanya restrict ataupun mengunci. Terus caranya bagaimana? Tipsnya agar ini tidak bisa di edit oleh orang lain. Caranya sebetulnya sederhana pakai banget. Sederhana banget. Jadi file PowerPoint ini biasanya kan disimpan dalam bentuk dalam bentuk PowerPoint presentation. Ini. Jadi disimpannya dalam bentuk PowerPoint presentation. Sekarang saya simpannya ke dalam bentuk PowerPoint show. PowerPoint show. Ketika dirubah dalam bentuk PowerPoint show. Bentuknya itu tidak lagi kita bisa masuk ke sini. Sebentar. Saya oke dulu saja. Tidak bisa masuk ke backend-nya. Ini kalau mungkin programmer bilang. Tidak bisa masuk ke bagian ininya untuk editing-editing sebagainya. Tapi tipe filenya tadi saya save ke desktop yang ini. Kemarin saya ngisi di rumah sakit muar di solo. Ini tinggal di klik saja. Bentuknya sedikit berbeda dengan logo PowerPoint ya. Kalau logo PowerPoint itu kan seperti ini. Yang ini sudah bentuk dalam bentuk slideshow. Ketika saya klik itu tidak masuk ke backend. Tidak masuk ke itu tapi langsung slideshow. Klik. Kita lihat. Nah dia langsung presentasi dia langsung slideshow. Jadi tidak bisa di edit ini. Mau di edit kemana. Klik kanan. ini sudah bentuk apa namanya sudah bentuk slideshow. Itu kawan-kawan. simple ini tipe filenya yang kita punya yang mau kita bagikan adalah bentuk slideshow-nya saja atau PowerPoint show. Kita lihat save as-nya disini. File save as jadikan dalam bentuk PowerPoint show. Kalau bawaannya kan defaultnya PowerPoint presentation. Kita ubah menjadi PowerPoint slideshow atau PowerPoint show. Sudah. Itu lumayan membantu untuk agar orang-orang tidak bisa edit file kita. Dari mulai Word, Excel, maupun dari PowerPoint. Begitu kawan-kawan. Agak panjang tidak apa-apa videonya. Saya cukup panas sesi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Lebihnya jika memang ada. Silahkan bisa dimanfaatkan. Yang suka boleh jempol ke atas. Yang tidak suka jempol ke bawah juga silahkan. Yang sudah subscribe terima kasih. belum subscribe saya tunggu yang tidak subscribe kebangetan. Silahkan check ada loncengnya di situ di klik saja sehingga ada update video saya satu hari satu video tutorial langsung notifikasinya ada di kawan-kawan semuanya. Saya cukupkan salam sehat salam bahagia salam terima di Terima kasih.